assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjano kripto yuhuuu hai woi apa kabar kali hari ini sebagai kali hari ini luar biasa karena market lagi beroys Wow sepertinya Bitcoin masih tertahan banget dibawah 18.000 USD dan beberapa koin juga sepertinya masih melempem banget nih belum terjadi di pemimpin yang sangat luar biasa nah untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram ajana kripto karena disini masih banyak banget nih hadiah misalnya kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari ajana kripto biar enggak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan ter-update nya Oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan ter-update tentang perkembangan kripto karansi nah ini datang dari salah satu aplikasi Bainan nih setelah runtuhnya pertukaran kripto dari FTX exchange ternyata dampaknya ini signifikan banget ya buat market kripto karansi nah apalagi dia banyak dikaitkan dengan beberapa pertukaran kripto salah satunya Bainan nah jadi memang akhir-akhir ini banyak banget food tentang Bainan ya apalagi kalau kita disini dukungan pun banyak yang mendukung dari campeng jawa bayar maupun dari aplikasi Bainan Bainan tidak membuat gulung tikar FTX sedangkan Sam yang telah membuat gulung tikar tersebut nah bahkan ketika campeng jawa bayar mengadakan wawancara dengan beberapa stasiun TV dia menyatakan bahwa wawancara tersebut beberapa khawatirkah kalian bahwa uang yang diberikan kepada anda oleh SBF FTX akan diambil kembali Apakah anda siap mengembalikannya kepada kreditor jika mereka memintanya nah kemudian di salah jawaban tersebut ternyata campeng jawa bayar malah menyatakan Kevin Oleri adalah pembohong nah ini sepertinya masih simpang siri Apakah ada kaitkannya keruntuhan FTX dengan si campeng jawa bayar karena beberapa komentar yang sepertinya food banget gitu ya buat aplikasi Bainan betul banyak banget berada di Twitter mungkin ini salah satu pertukaran nomor satu dunia yang digoyang banget gitu ya apalagi dengan market capnya yang luar biasa banget ya mengalahkan jauh banget dari beberapa pertukaran lainnya nah selanjutnya datang dari Siba Inu salah satu token favoritasnya meskipun pemompanya belum terjadi signifikan banget tapi di WDU 2021 dengan jutaan persen kenaikan yang nggak bisa dihilangkan nah 5 layanan web hosting teratas yang menerima Siba Inu sebagai alat transaksi pembayarannya jadi kelima perusahaan lain web ini itu saat ini sudah menerima pembayarannya dengan token Siba Inu dalam tweetnya kemarin pembayaran kripto karansi popular Bitpay mengumumkan bahwa pengembar kripto saat ini menggunakan Siba untuk membayar berbagai layanan web termasuk ya di Namecheap kemudian Altus House kemudian Flutter Housekey kemudian Gandhi dan beberapa layanan web lainnya kemudian ada yang melakukan pembelian Siba Inu di aplikasi Bainan nih padahal kemarin itu banyak put ya tentang bagaimana kita untuk melakukan penarikan secara massal di aplikasi Bainan sepertinya saya belum tertarik banget gitu ya semoga saja benar-benar tidak terjadi apa-apa dengan aplikasi Bainan Oke sebanyak 750 miliar Siba Inu token saat ini telah melakukan penyetoran atau pembelian di aplikasi Bainan atau setara dengan 1,8 juta USD lebih nah ternyata selain lima layanan web tersebut ternyata pelanggan STC Bahrain negara Bahrain saat ini itu dapat melakukan pembayaran tagihan teleponnya itu menggunakan token Siba Inu Wow hal tersebut juga diumumkan langsung melalui Twitter resmi dari aplikasi Bainan sebenarnya ada yang menarik ya ketika harga Siba Inu turun ternyata ada beberapa para well yang telah melakukan pembelian dari token Siba Inu tersebut karena pada tanggal 9 Desember kemarin ada tersebut sebanyak 17,71 juta USD Wow kemudian ditambah dengan beberapa 13,9 triliun token setelah menambahkannya sebanyak 3,5 triliun token dalam kurung waktu satu bulan jadi itu beberapa para well yang sepertinya sudah melakukan yang dalam jumlah yang sangat besar karena mungkin kalau untuk para well kalau naik dikit aja berasa banget apalagi dengan muda dengan modalnya besar banget ya karena harganya ini masih di bawah satu rupiah jadi kalau naik dikit aja berasa banget pemompaannya Nah kalau kita lihat di sini yukir telah mengunggungkan bahwa Siba Inu untuk piala dunia FIFA jadi pelapong e-commerce Web3 dan mitra Bainan Pay yukwit disini telah mengunggungkan bahwa mereka telah melakukan pembelian hadiah sebanyak 15 juta Siba Inu untuk komunitas Siba Inu untuk berpartisipasi dalam acara giveaway FIFA World Cup 2022 hal tersebut juga diumumkan melalui Twitter resmi dari yukir tersebut selain itu juga ada yang melakukan pembelian sebanyak 1,89 triliun bahkan ini sepertinya dipindahkan dari aplikasi Bainan dengan tujuannya ini belum ditentukan dengan beberapa wallet cuma ada transaksi yang keluar dari aplikasi Bainan yang dilakukan pada tanggal 14 Desember kemarin nah karena memang sebelum juga ada dipindahkan langsung ke crypto.com ya sebanyak 150 miliar token Siba Inu kemudian perusahaan fashion show yang berada di negara Italia John Richmond terlalu mengonfirmasi membuat versi beda dari kaos yang bertemakan Siba Inu jadi perusahaan fashion tersebut mereka bakal melocokkan beberapa untuk kaos yang memang sepertinya khusus buat penggemar Siba Inu dengan motif yang mungkin berbeda ya daripada yang sebelumnya kemudian ada wallet dengan dengan jumlah yang sangat besar untuk melakukan Siba Inu sebanyak 336 miliar token Siba Inu dan ini adalah salah satu well di jaringan blockchain ethereum yang dilakukan pada hari ini gila banget dan untuk saat ini harga Siba Inu sepertinya masih tertahan di 0,13 paling kencang di 0,144 145 ya paling kencangnya sepertinya belum terjadi pemopan yang sangat luar biasa banget setelah mereka mengalami ATH baru di bulan November atau di bulan Oktober di tahun 2021 kemarin dan semoga saja sebelum akhir tahun kayaknya agak berat mungkin ya kalau Bitcoinnya belum mendukung kemudian apalagi winter sisanya dibilang katanya seperpanjang sampai dengan akhir tahun 2023 prediksi orang ya dan banyak juga predisikan bahwa Bitcoin juga bakal turun ke tiga belas ribuan dolar sepertinya buat bloksen Sibarium kita tunda dulu ya atau mungkin hype-nya itu ketunggu Bitcoin nya ngedukung ya Jadi kalau ketika mereka ada event pemompanya berasa banget tapi kalau misalkan Bitcoin yang berdukung percuma mereka sepertinya mengeluarkan blockchain Sibarium tapi market Bitcoin nya nggak mendukung tapi di video sebelumnya saya sudah membahas tentang update blockchain Sibarium yang sepertinya sebentar lagi dalam tahapan ini mereka bakal meluncurkan apakah di awal tahun 2023 atau seperti apa ya Nah kita tunggu aja Yes mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua ingat-ingat ya semuanya disclaimer on dan dior kenapa karena udahlah keuangan ada dari kalian sendiri selalu gunakan ruang yang aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan biologis bulis dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santui terima kasih Miee Biai Biai